kita bicara soal kaya atau rejeki itu seru banget apalagi dengan sudut pandang yang gak pernah kamu tau termasuk di video ini, ini seru nih kita praktekin sambil ketampar kita bahas yuk Halo teman-teman, apa kabar? ada saya kembali Aryan Surya sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi betul banget emang udah paling seru ya terutama kalau kamu nonton video saya nih sambil semangat-semangatnya mau kerja apapun yang sedang kamu mau kerjakan yuk, semangatnya kamu kita tambah dengan semangatnya saya juga yang mendoakan kamu dulu di bagian depan ini dengan doa terindah apapun yang kamu kerjakan saya doakan lancar-selancar-lancarnya berkah-seberkah-berkahnya dan yang paling penting membuat kamu jadi semakin kaya nah itu dia kaya kita akan ngebahas sebuah topik yang jarang dibahas tapi sekalinya dibahas itu seru banget ya di Pagar Kehidupan betul kita bahas gimana cara jadi kaya ala Pagar Kehidupan ini penting nih teman-teman sekarang sambil kamu tetap mengerjakan apapun saya ingin coba kamu rendungkan perkataan saya ini baik-baik deh ini nampar banget buat saya kalau seandainya saya bertanya sama kamu tujuan hidup kamu itu apa sih enggak enggak gak usah takut salah ya dalam Pagar Kehidupan berpendapat apapun itu semuanya legal benar bagus jujur tujuan hidup kamu itu apa betul enggak tebakan saya bahwa kalau saya tanya begitu kamu akan mendapatkan sebuah pertanyaan yang bikin kamu kayaknya bingung bingung nih mau jawab jujur apa kagak ya mas kalau jawabnya enggak jujur saya akan bilang yang penting saya jadi orang bahagia mas yang penting saya sehat ah oke tapi itu semua kayaknya enggak jujur deh karena jawaban yang jujur kita semua ini kerja tujuannya cuma satu kok betul enggak pengen jadi orang kaya udah iya enggak apapun coba yang kamu sedang kerjakan saat ini nah itu tuh itu kan tujuannya supaya hidup kamu dapat banyak duit dapat kekayaan betul nah berarti apa yang kamu katakan sejujurnya dari dalam hati itu enggak salah loh kita kerja ingin jadi kaya cuman nah ini ada satu hal penting yang kayaknya enggak pernah orang kiri kanan kita tuh kasih tahu yang justru kalau kita enggak tahu satu hal ini kayaknya kita susah untuk jadi orang kaya teman-teman coba kita renungkan selama ini benar enggak dalam hidup kamu itu banyak banget yang namanya kekosongan batin coba sekarang saya enggak tahu apa yang jadi pilihan karir kamu saya juga enggak tahu kamu nonton saya sambil mengerjakan apa saya ingin kamu melihat ke dalam diri kamu sekarang jawab dengan jujur dalam hati aja benar atau tidak selama ini di dalam batin kamu batin kita ada kekosongan yang kayaknya kamu tuh bingung harus diisi pakai apa betul atau tidak lihat baik-baik ke dalam diri nah sekarang coba sebentar renungkan kalau emang benar yang kita kerjakan ini sudah benar kita pengen jadi orang kaya kenapa di bagian itu kosong nah itu dia karena selama ini enggak ada satupun orang yang berani memberikan sebuah jawaban yang padahal itu paling benar di antara semua jawaban jawaban apa mas kaya itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang lagi kamu kejar nih bukan apapun yang kita kerjakan sekarang itu bagus kok saya dukung kamu tapi bukan itu loh yang membuat kamu jadi bahagia yang membuat kamu jadi bahagia nih sebagai sahabat saya adalah cuma satu apa itu mengetahui definisi kaya yang paling benar yang sebenar-benarnya definisi sekarang coba saya mau tanya kaya menurut kamu itu apa banyak duit betul banyak perbuatan baik betul apa lagi kaya itu mas kita rasanya cukup betul semua benar tapi kurang tepat satu hal yang kamu harus tahu dengerin kaya itu sebenarnya adalah memahami apa maksud dari yang sudah Tuhan berikan depan mata kita saya ulangi kaya itu adalah ketika kita memahami apa sih maksud dari Tuhan memberikan ini nih sesuatu yang sudah ada di depan mata kita betul gak sekarang ada gak orang udah punya anak bahkan banyak tapi dia rasanya hampa ada kan kenapa dia bisa hampa padahal anak itu rejeki karena dia tidak memahami kenapa sih saya harus punya anak ini depan mata saya ketika dia sudah memahami kenapa saya harus punya anak ini di depan mata saya dalam hidup saya dia jadi kaya sama seperti uang yang kamu punya di dompet coba lihat di dompet kita masing-masing ada uang berapa sekarang nah uang itu uang itu menjadi sangat bernilai buat kamu ketika kamu memahami kan uang itu bisa kamu pakai buat beli apa aja sih oh ternyata mas 10 ribu saya bisa buat beli gorengan enak banget loh ternyata tapi kalau 10 ribu kita bandingin dengan temen kita yang duitnya di dompet ratusan ribu lima lembar 10 ribu kita kayaknya gak ada nilainya ya kenapa karena kita gak paham apa sih fungsinya 10 ribu tadi di dompet kita nah itu dia itu-itu maksud saya itu udah mulai nangkep ya kita itu sebenarnya kabar gembiranya semua udah kaya kamu tuh udah kaya bener cuman masalahnya karena gak ada yang ngasih tau aja definisi kekayaan yang paling betul jadinya ngerasa miskin terus mohon maaf nih saya kasih contoh lagi ya ini penting dan ini lucu nih kamu punya motor ya pernah gak diri kamu ngerasa motor kamu secara jujur apa adanya ngebosenin banget buat kamu kayaknya tuh saya punya kekayaan mas motor dalam hal ini rasanya tuh gak ada rasanya gitu kayaknya kosong aja gitu tawar mas buat saya kenapa ya karena kamu gak paham apa fungsinya motor itu dikasih Tuhan buat kamu kita punya pasangan bosan pernah gak sering mas nah kok curhat iya memang sering bosan mas aduh kalau saya sama pasangan saya aduh bosan banget mas tapi mau gimana ya karena sudah milih yaudah gitu nah sekarang kamu tau gak kenapa Tuhan memberikan kamu pasangan seperti itu buat kamu gak tau kan itu tuh yang bikin bosan coba kita cari tau ternyata pasangan kita tuh se ngebosenin apapun buat kita itu loh yang paling klik buat kita paham gak sih kita pengen mungkin punya pasangan yang sesempurna pikiran kita saya juga mau bukan cuman kamu tapi yang kita pikirin bukan yang terbaik buat kita betul gak nah sekarang pasti kamu nanya mas saya setuju nih ini pikirannya jenius nih mas nih tapi saya mau nanya dong kenapa mas Aryan bilang definisi kekayaan yang benar itu adalah memahami apa yang Tuhan kasih kenapa mas Aryan bisa bilang gitu karena jawabannya kekayaan itu adalah ketenangan teman-teman saya ulangi kekayaan itu sesungguhnya adalah ketenangan betul gak sih apapun yang kamu punya kalau gak bisa bikin tenang sama juga bohong pernah gak kamu lihat artis dia followersnya banyak fansnya banyak banget tapi kok dia memilih maaf banget nih pakai narkoba kenapa harusnya dia happy dong mas banyak penggemarnya karena dia gak memahami kenapa sih dia harus punya banyak penggemar kalau dia memahami dia tahu maksud Tuhan itu apa dia bisa menikmati dengan dia bisa menikmati dia bisa menjadi tenang dan tenang itulah kekayaan yang tidak bisa dibeli uang teman-teman betul gak setuju jadi sekarang saya punya maksud begini lihat diri kamu lihat diri kita masing-masing apapun yang sudah kamu punya coba deh kamu tanyakan kepada Tuhanmu kenapa engkau memberikan saya ini berikan saya petunjuk setelah kamu bertanya kepada Tuhanmu kamu renungkan benarkan perkataan saya bahwa apapun yang ada di depan matamu baik itu benda mati apalagi benda hidup itu kan yang paling cocok buat kita handphone kita yang paling cocok kayak begini sekarang dengan handphone ini kita bisa ngapain oh bisa nonton pagar kehidupan oh dari sini saya bisa ketawa-ketawa sendiri mas dengerin mas Aryan mungkin atau dengerin youtuber yang lain yang lucu nonton video tentang kucing tentang anjing tentang kambing yang lucu-lucu mas aduh seru banget nah itu enak kan iya ya mas ya iya juga ya kok saya gak pernah kepikiran ya makanan pengennya makan enak gak salah tapi dengan makanan yang kamu punya selama ini tuh kamu paham gak itu yang paling cocok buat kita loh makan nasi pakai telur ceplok sama kecap enak banget tapi kalau kita bandingin sama temen kita yang makannya nasi rames lauknya banyak ya rasanya kurang terus coba deh pikirin bukannya nasi telur ceplok pakai kecap itu cocok ya buat kita bikin lidah kita senang nah itu loh itu yang bikin kita tenang ketika kita memahami apa sih maksud Tuhan ngasih ini buat saya jadi sekarang kamu sebagai sahabat saya di pagar kehidupan coba lihat kiri kanan kamu ya orang-orang di kiri kanan kamu tuh semuanya punya keinginan gak abis-abis bukan cuman kamu doang cuman bedanya kamu tuh beruntung karena diri kamu ketemu nih sama video ini di pagar kehidupan sementara mereka belum jadi sekarang kamu sebagai manusia yang lebih beruntung ayo ambil nafas dulu lewat hidung dalam-dalam kemudian kamu hembuskan sambil senyum dong katakan terima kasih Tuhan ternyata saya selama ini sudah kaya enak enak rasanya tenang nah itu maksud saya ini loh yang namanya kekayaan sejati sebentar ini belum selesai seperti biasa kalau kamu nonton sampai akhir kamu saya berikan hadiah hadiahnya adalah gini ini fakta ya boleh kamu coba perasaanmu ketika kamu sudah kaya itu yang akan membuatmu tambah kaya saya ulangi lagi ini fakta ya boleh kamu tulis di komentar kalau kamu punya pengalaman yang serupa dengan ini dengerin perasaanmu yang sudah merasa kaya itu loh yang secara aneh tapi nyata membuat kamu semakin gampang rezekinya benar kalau perasaan kita ini rasanya sudah kaya sudah tenang itu rejeki anehnya makin banyak datang ke kita kenapa karena perasaan itu adalah magnet saya ulangi perasaan kita itu adalah magnet kalau kita sedih terus ngeluh kenapa di agama dilarang mengeluh karena ketika kita mengeluh perasaan negatif kan ketika perasaan kita negatif kita narik hal-hal negatif datang sendiri ke hidup kita sementara kenapa agama menyuruh kita bersyukur karena dengan kita bersyukur perasaan kita positif kan kita ngerasa kaya kan betul mas magnet kita rejeki kita akan ketarik semakin banyak kehidup kita itulah yang saya maksud kenyataan hidup perasaanmu adalah magnet kehidupanmu jadi sekarang saya mau tanya sama kamu tolong jawab ya diri kamu sudah merasa kaya belum? halo? saya tanya nih tolong jawab diri kamu saat ini sudah merasa kaya belum? kalau sudah merasa kaya bagus alhamdulillah puji Tuhan bersyukur saya sama kamu tapi kalau belum tonton video ini dari depan lagi dan kamu rasakan deh emang bener ya mas ternyata kaya gak kaya itu tergantung kita doang betul tergantung kita ngerti gak sih apa maksud Tuhan ngasih ini buat saya kekayaanmu berawal dari ketenanganmu dan ketenanganmu berawal dari ngertinya kita ngertinya kamu kenapa sih Tuhan ngasih ini ngasih dia untuk hidup saya ternyata jawabannya cuma satu ini yang cocok buat hidup saya nikmatin aja ah terima kasih Tuhan I love you itu yang bener jelas ya masih ada saya Aryan Surya selamat baik kamu selalu dari pagar kehidupan yuk kita tetap semangat tetap keep the spirit keep sharing and keep loving bye-bye